Terima kasih. Om Roni memang sudah meninggal. Dia sudah meninggalkan kita semua. Tapi kenapa, Pak? Ini semua sudah takdir saya. Jadi wanita itu adalah indah. Wanita itu indah. Biarkan saya pergi. Saya ini cuma membawa sial buat keluarga Bapak. Saya tidak pantas untuk keluarga Bapak. Saya penyebab kematian, Pak. Saya mohon jangan pergi. Saya mohon. Jangan pergi. Tidak, Pak. Saya harus pergi, Pak. Saya harus pergi. Saya sangat mencintai kamu, indah. Saya tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. Saya akan sangat kehilangan kamu. Walaupun sebenarnya saya bingung. Di mana saya harus berdiri. Karena orang yang kamu cintai adalah Roni. Dan Roni pun sangat mencintai kamu. Ini adalah saya yang memerluk kamu. Merengkuh kamu. Untuk bisa menyadari cinta saya. Selama ini, Roni tidak pernah cerita dengan saya. Siapa gadis yang sangat dicintainya? Walaupun saya sering bertanya. Tapi dia hanya diam saja. Sekarang setelah dia tidak ada. Saya baru tahu. Bahwa kamu adalah gadis yang sangat dicintai dia. Saya benar-benar seorang yang sangat bodoh. Selama ini saya tidak melihat tanda-tanda dari kalian berdua. Kamu tahu apa arti ini? Nanti-nanti ini ditemukan. Di mobilnya, Roni. Seharusnya kamu cerita sama saya, indah. Seharusnya Roni pun bilang sama saya. Sehingga semua ini tidak akan terjadi. Dan sekarang... Kamu ingin pergi. Kamu ingin pergi dari kehidupan kami. Tanpa kamu memikirkan perasaan kamu. Perasaan kami. Saya mungkin bisa menerimanya. Tapi bagaimana dengan anak-anak, indah? Ica. Yuda. Mereka pasti tidak akan mengerti. Biarkan saya pergi. Saya ini cuma membawa sial buat keluarga Bapak. Saya masih merasa berat. Untuk menerima bahwa kamu harus pergi dari kami. Saya mohon jangan pergi. Maafkan saya, Pak. Bapak terlalu baik pada saya. Tapi saya sudah banyak menyakiti perasaan Bapak. Perasaan Yuda dan Ica. Tapi bagaimanapun, saya tidak bisa dekat-dekat dengan kalian semua. Apalagi saat saya menetap mata Bapak yang ingin mengucapkan sesuatu yang membuat saya takut. Saya harap itu hanya perasaan saya saja. Karena saya tahu itu pasti akan sangat menyakitkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu Terima kasih. 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 aku juga gak bermaksud untuk mempermaafkan papa aku cuma aku cuma takut kalau papa marah dan melabrak Roni aku gak mau papa membenci Roni karena aku terlalu mencintai Roni pak aku rela melakukan apapun demi dia aku mohon pak papa jangan menjalani dia karena ini salah aku pak papa salahin aku ini semua salah aku pak karena gak bisa menjaga diri maafkan aku pak maafkan aku enggak saya ini bukan salah kamu kamu hanya mencintai seseorang dengan tulus sehingga kamu tidak bisa lagi berpikir mana yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan sekarang yang papa pikirkan bagaimana dengan kamu kamu tidak bisa menanggung bayi ini sendiri anak aku gak apa-apa pak aku akan menanggung ini sendiri karena ini karena ini adalah resiko aku pak gak sayang papa gak mau seperti itu pak aku sudah berbuat dosa dan aku gak ingin berbuat dosa lagi dengan menggugurkan bayi ini aku akan membesarkan bayi ini pak dan aku akan hidup bersama-sama tapi anak itu akan jadi anak haram nak tidak punya bapak tanpa pernikahan dan kamu juga tahu sendiri bahwa anak ini akan menjadi aib untuk selama hidup kamu dan kamu juga akan menjadi cemohan orang selama hidup kamu aku gak peduli pak aku gak peduli pak 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 Setiap laki-laki tuh sering banget nyakitin perasaan perempuan Padahal kalau perempuan udah cinta, rewa ngorbanin apa aja Tapi tetap aja disakitin Udah deh, Put Katanya lapar, main bakso Habisin Baru aja diajak nonton sekali film cinta Udah nangis-nangis, payah Nih nih nih, laki-laki kayak gini nih yang gak punya perasaan sama sekali Dia cuma nyakitin perempuan doang Kenapa sih bang? Gak bisa sadar-sadar, abang tuh harusnya liat dong filmnya Itu kehidupan nyata bang Ini malah diketawain, bukannya sadar Gimana sih? Mbak, katanya mat Bang, kalau emang Mas gak kepedesan, ganti aja tuh yang baru, Bung masih banyak Kepedesan? Siapa yang kepedesan? Nah itu ceweknya sampe nangis-nangis gitu Ini bukan kepedesan, Mas Wah, gila ya Ini tuh sedih Maklum, cewek yang baru diajak nonton Nangis-nangis Nampil cinta itu tuh Jangan basah gue yang kepedesan Norak Enak aja norak Abang tuh yang norak, gak punya perasaan sama sekali Tuhan yang nyadar Ini malah nyakitin hatinya perempuan, rus-rusan Gimana sih? Putri kok marah sih sama abang Liat tuh, udah dibeliin bakso tuh Masih marah Abang sih yang gak ngerti perasaan putri Sakit bang, sakit Jangan dinginin terus dong Kan, tawa lagi Abang tuh kenapa sih gak ada pengertian sama sekali Aaaaah, Anto! Ya Ica, ya udah Ada apa? Apa? Kita tadi Gak santu, Ma Ica takut Iya, Ma Udah aja, Ica udah denger suaranya Udah deh, jangan jadi penakut Bener, Ma Kami gak ngarang Iya, Ma Udah sekarang kalian tidur, ayo Tapi, Ma Taman tidur dong Enggak, sayang Kalian tidur sendiri, ya Oh, Mama Ah, Mama jala Biasanya aja Kalau kita lagi ketakutan Mbak Anangin selalu menemenin Eh, jangan sebut nama itu lagi, ya Mama gak suka Udah, sekarang kalian tidur Oda Tolong kamu temenin anak-anak, ya Iya, Ma Ya So Bagaimana Saya menemani kamu menggugurkan kandungan Atau Enggak, Ma Enggak Aku gak mau, Ma Ma bilang itu berbahaya Aku gak mau nanti kalau aku mati Lagi juga, Papa udah tahu keadaan yang sebenarnya kayak gimana Aku hanya perlu meyakinkan Papa Supaya dia gak khawatir lagi Dan dia bisa tenang Apa? Mbak Mbak Kira-kira Apakah Dika mau menikahi aku? Dika itu yang menghamili aku, Mbak Jadi menurut aku Gak ada salahnya kalau dia bertanggung jawab dan menikahi aku Ya, tapi perjanjian kamu waktu itu Iya Aku emang pernah bilang Kalau kita gak akan terikat apa-apa Tapi ini keadaannya beda Perut aku semakin hari itu semakin membesar Aku perlu suami, Mbak Aku gak mau anakku jadi anak haram Papa juga akan menanggung malu dengan keadaan aku yang seperti ini Dia gak perlu mencintai aku Karena aku hanya perlu suami dan Papa untuk anak aku Itu aja Bagaimana dengan kamu? Apa kamu mencintai dia? Enggak Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya